Penularan COVID-19 masih terjadi di Indonesia seiring dengan bertambahnya jumlah kasus. Hingga Kamis 20 Agustus 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 147.211 kasus positif COVID-19 di tanah air. Dalam 24 jam terakhir, tercatat adanya penambahan 2.266 kasus baru. Pemeriksaan spesimen dilakukan dengan metode real-time metode PCR dan tes cepat molekuler atau TCM. Sementara itu, pasien yang telah dinyatakan sembuh juga bertambah sebanyak 2.017 orang. Data tersebut menambah akumulasi pasien sembuh menjadi 100.674 orang. Di sisi lain, pasien yang meninggal bertambah 72 orang dibanding data pada Rabu 19 Agustus 2020. Dengan begitu, total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 6.418 orang. Kasus COVID-19 di tanah air tersebar di 485 kabupaten atau kota di 34 provinsi yang terdampak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!